Sebagai mama baru sempat bingung untuk pilih merek stroller yang kabin size tapi harganya di bawah 1 jutaan Hingga pada akhirnya pilihan pun jatuh ke merek Pacifica 800 kabin size Ada sabuk pengaman 5 titik Bagian bawah ada tempat untuk kita menaruh barang Roda pengaman 1x injak Ini bagian belakangnya untuk mengatur posisi duduk atau tiduran Kemudian bagian depan terdapat sirkulasi udara dan keranjang yang bisa digunakan menaruh barang anak Kemudian ada pengaman juga ini sangat penting banget ya kalau anak sudah bisa duduk Stroller saat kanopinya ditutup dan saat dibuka Namun ini belum seluruhnya dibuka karena ternyata bisa dipanjangkan lagi tinggal dibuka saja yang ada resletingnya ini Karena stroller ini tipenya kabin size jadi lumayan mudah untuk dibawa Bisa dibawa menggunakan motor metik taruh di bagian depan Kemudian bisa ditarik seperti koper Dan tidak perlu khawatir juga ada semacam cover bag supaya stroller tidak kotor saat dilipat Terdapat juga di bagian pinggirnya untuk menaruh botol Kemudian klaim lainnya ini bisa digunakan dari newborn hingga berat 25 kg roda dengan suspensi Dan masih banyak klaim-klaim lainnya Untuk aku pribadi cara melipatnya itu termasuk mudah Begitu juga cara membawanya karena bisa diserat seperti koper Dan yang paling penting nih cara membuka kembali juga termasuk mudah Apalagi kan aku termasuk mama baru yang masih baru pertama kali menggunakan stroller seperti ini